Memeriahkan hut ke-79 RI dengan karnaval di kota Pangkal Pinang Babel. Ribuan warga memadati sepanjang rute karnaval se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar dalam rangka memberingati hari ulang tahun, hut, kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di Pangkal Pinang, Selasa, 27 Agustus 2024. Suasana meriah dan penuh warna menghiasi pusat kota Pangkal Pinang sejak pagi hari hingga sore hari. Para penonton yang datang dari berbagai penjuru Bangka Belitung memadati sisi jalan utama yang menjadi rute pawai. Mereka terlihat berdiri berdesakan di pinggir jalan, duduk di trotoar, dan bahkan duduk di atas kendaraan masing-masing yang terparkir, semua untuk mendapatkan tempat terbaik melihat kemeriahan karnaval. Sinar matahari yang terik tidak mengurangi antusiasme mereka, sebaliknya, semakin memacu semangat untuk menyaksikan momen ini. Sepanjang rute karnaval, terlihat barisan peserta pawai yang mengenakan kostum berwarna-warni dan penuh kreativitas. Setiap perwakilan sekolah dan umum dari berbagai kabupaten dan kota menampilkan kostum dan atraksi yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Di tengah keramaian, tidak sedikit warga yang membawa bendera merah putih, balon, dan aneka pernak-pernik lain yang menambah suasana meriah. Ada yang membawa tikar dan bekal makanan, menggelar piknik sambil menikmati pawai. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah menggema di sepanjang rute saat peserta karnaval melintasi area penonton. Joko, 30, penonton dari Kabupaten Bangka Selatan mengaku sudah sejak pagi tiba di kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan pawai karnaval. Sudah sejak pagi di sini, kalau pawai di Pangkal Pinang seru pesertanya banyak. Terus yang ikut pawia meriah unik-unik gitu, sebut Joko kepada bangkapos.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Senada dengan Joko, Rudy, 28, dari Kabupaten Bangka Barat, mengatakan acara seperti ini tidak hanya merayakan kemerdekaan tetapi juga memperat tali persaudaraan antar daerah. Pokoknya seru aja, melihat pertunjukan yang lucu-lucu terus sejarah dan budaya-budaya bangka belitung lengkap di sini, dan momen ini hanya satu tahun sekali jadi sayang untuk dilewatkan, tuturnya.